Selamat hari Kamis, Narasi People yang Manis. Narasi pagi balik lagi untuk kasih kamu sarapan informasi. Kali ini bersama aku, Satyadi. Kemarin, panglima TNI yang baru dilantik. Kemudian ada lonjakan kasus positif COVID-19 di Wisma Atlet dan rencana buruh yang mau-mogo. Gak ketinggalan rangkuman mata Nacua semalam tentang disiksa di penjara dan reuni 20 tahun Harry Potter. Yuk, kita simak selengkapnya. Setelah menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan, Andika Perkasa dilantik sebagai panglima TNI ke-21. Jenderal TNI Andika Perkasa resmi dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai panglima TNI, menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada Rabu 18 November 2021 di Istana Negara. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Jenderal Andika mengucapkan sumpah jabatan yang didiktikan oleh Presiden Jokowi Lalu Andika menandatangani berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan oleh Menko Polhuka Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto Sementara itu Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga ditunjuk dan resmi dilantik sebagai kepala staf Angkatan Darat Menggantikan posisi Andika Sebelumnya Dudung menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Yang terkenal dengan aksinya menentang FPI dan turut mengusulkan pembubaran organisasi yang dipimpin Rizik Syihab tersebut Pelantikan Andika dan Dudung juga bersamaan dengan pelantikan MyGen TNI Suharyanto Sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB 12 Duta Besar juga dilantik dalam acara tersebut Berikut daftar 12 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP RI yang dilantik Presiden Jokowi pada Rabu kemarin Hmm, selamat atas jabatan barunya Semoga amanah dalam mengemban tugas negara Tampaknya tren angka pasien COVID-19 di Jakarta kembali menanjak nih Khususnya di Wisma Atlet Kemayoran Juri bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smitol Bilang kalau tingkat keterisian tempat tidur atau BOR di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet meningkat dalam sepekan terakhir Secara keseluruhan, pada 16 November 2021 Ada 215 pasien COVID-19 yang dirawat di towar 4, 5, 6, dan 7 Wisma Atlet Selain Wisma Atlet, jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit COVID-19 di Jawa Bali juga ikut meningkat Menurut Wiku, 34 persen kebupaten atau kota di Jawa Bali mengalami kenaikan kasus sekaligus peningkatan keterisian rumah sakit COVID-19 Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kebupaten-kota terbanyak yang BORnya meningkat Mesti waspada nih Mumpung gelombang ketiga belum datang, yuk kita jaga diri masing-masing Masih ingat kan betapa penuhnya rumah sakit Juli-Agustus 2021 kemarin? Beberapa hari yang lalu, Menteri Tenaga Kerja menolak permintaan buruh menaikkan upah minimum sebesar 10% Untuk itu, sejumlah serikat buruh berencana menggelar demo dan aksi mau buah kerja Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Syed Iqbal, mengatakan Pihaknya menolak upah minimum rata-rata yang hanya akan naik 1,09% di 2022 Hal ini jauh dari angka kenaikan upah minimum yang diusulkan oleh KSPI, yakni 7 hingga 10% Menurutnya, pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang nasib buruh Ia pun menuding pemerintah ingin mengembalikan rezim upah murah KSPI juga was-was, bukannya mengalami kenaikan, UMP malah bisa turun Sebab, pemerintah akan memperlakukan skema tarif atas dan tarif bawah di 2022 nanti Dalam skema tersebut, batas bawah upah minimum ini bernilai lebih rendah dari upah minimum yang berlaku saat ini Untuk itu, ia mengancam akan menggerakkan buruh se-Indonesia untuk melakukan aksi mogok kerja nasional pada 6 hingga 8 Desember 2021 Aksi mogok nasional ini akan diikuti oleh 2 juta buruh di lebih dari 30 provinsi dan ratusan kabupaten kota Sebelumnya, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia berdali kalau upah minimum buruh di Indonesia sudah terlalu tinggi Katanya, Indonesia jadi satu-satunya negara dengan indeks kait tertinggi, yakni di atas 1 Idealnya, berada di kisaran 0,4 hingga 0,6 Sumiati, Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional, menyoroti ucapan Menteri Ida Menurutnya, dengan usulan sekarang, upah layak yang diembuskan pemerintah dianggap cuma slogan Dengan stemmen pemerintah yang akan menggampangkannya bahwa 1,09 itu sudah cukup mewakil Tapi dia tidak pernah melihat berisau apakah status, apakah layak, apakah adil gitu Karena atas keadilannya tidak terpengaruh imunitas Ada upah layak, kerja layak, bagaimana hidup layak, itu kan jadi slogan doang Padahal negara wajib merealisasikan itu dalam hal ini pemerintah terkait kemenangan kerjaan Tapi kan itu cuma slogan jadinya, nggak pernah bisa termenuhi Nah loh, diancam mau kokerja kan? Lagian BI kan bilang kalau perkiraan inflasi 2022 ada di angka 2-4% Nah ini kenaikan upah cuma 1,09% Piye toh Semalam, Mata Nacho ngomongin soal beragam penganiayaan dan penyiksaan di lembaga pemasyarakatan Sejumlah mantan narapidena di lapas Yogyakarta angkat bicara Mereka mengaku dianiaya, disiksa, bahkan sejak hari pertama berada di penjara Vincentius, mantan napi lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta Mengaku dicambuk pakai selang, kabel, dan kayu oleh sipir Ia bahkan pernah dipaksa untuk memakan pepaya busuk beserta kulit dan bijinya Ragam penyiksaan lainnya seperti pemukulan, injakan, bahkan kekerasan yang mengarah ke pelecehan seksual Sudah berulang kali terjadi dan jadi makanan sehari-hari para napi Tak cuma Yogyakarta Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Mencatat kekerasan seperti ini terjadi di seluruh lapas di Indonesia Komnas HAM pun mengamini pernyataan ini Meski sudah sering terjadi, praktik penganggianan napi ini sulit untuk ditangani Karena terjadi di wilayah tertutup dan ada ketimpangan relasi kuasa Antara sipir dan napi yang semakin mempersulit situasi Tahanan dan lapas adalah setting tertutup Dimana relasi antara warga binaan pemasyarakatan dengan petugas itu timpang Ada relasi kuasa yang tidak setara Sehingga dengan demikian mekanisme pengawasannya juga harus ekstra Humas dijen pemasyarakatan Rika Apriyantipon merespons dengan dingin Menurutnya bentakan dan pemukulan bisa diinterpretasikan sebagai sistem disiplin Namanya aja warga binaan Nah ini, bukannya dibina malah disiksa Semoga kasus-kasus yang terus berulang ini dapat penyelesaian yang seadil-adilnya ya Fans Harry Potter, mari merapet Di tahun 2022, kita bisa kembali menyaksikan petualangan trio penyihir Hogwarts 20 tahun setelah film Harry Potter pertama rilis Harry, Hermione, dan Ron bakal reuninya nih Dalam acara bertajuk Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts Yang bakal tayang 1 Januari 2022 di HBO Max Menyambut karya tersebut, HBO Max juga akan menayangkan lagi 8 film Harry Potter Menurut HBO Max, karya ini bakal menampilkan dokumentasi khusus berisi penguatan cerita Dan mewawancara alias perbincangan antar bintang Selain trio Harry, Ron, Hermione Bintang lainnya yang dipastikan ikut bergabung adalah Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Bonnie Wright, Evanna Lynch, dan beberapa aktor lainnya Sutradara Chris Columbus juga bakal ikut gabung guys Emma Watson, pemeranah Hermione Granger, menyampaikan antusiasmennya melalui sebuah postingan Instagram Yang mengunggah potret lawasnya bersama Daniel Radcliffe dan Rupert Green Emma Watson bahkan menyebut kalau Hermione, karakter yang ia perankan dalam debut acting itu Masih menjadi karakter favoritnya sepanjang masa Gak sabar deh, pengen cepat-cepat 2022 Kira-kira seseru apa ya acaranya? Itu tadi 5 sarapan informasi buat kamu hari ini Besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua Sehat selalu kawan, sampai jumpa! Sampai jumpa! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.